Apakah betul kita diwajibkan hijrah ke tanah haram? Mungkin ini dibahas makna hijrah ya, dan seterusnya. Takhadol. Syukran Ustadz. La hijrata ba'dal fath. Itu hadis Rasulullah Muhammad SAW yang artinya tidak ada hijrah setelah Fathom Makkah. Maksud dari hadis itu, kalau kita main tanda budi adalah setelah Rasulullah membebaskan kota Makkah, gak ada lagi yang namanya hijrah dari Makkah ke Madinah, karena emang udah dibebaskan kota Makkahnya gitu loh. Jadi secara aturan itu saja, apa namanya? Misalkan ini dikategorikan sebagai hadis Nasakh wal Mansuh, maka hadis yang tadi saya sebutkan, La hijrata ba'dal fathah. Tidak ada hijrah setelah Fathom Makkah. Hadis perintah hijrah ke Madinah sudah dinasakh oleh hadis tersebut. Sudah dihapus oleh hadis yang tadi barusan saya bacakan. La hijrata ba'dal fathah. Tidak ada hijrah setelah Fathom Makkah. Karena Makkah menjadi darul iman, menjadi kota Islam, Madinah menjadi kota Islam. Mungkin kemudian ada orang yang menyambungkannya, tapi Ustadz, bukannya seluruh dunia itu akan menjadi tempat dijejakinya dan ditapakkannya kaki dajal, kecuali Makkah dan Madinah. Apakah itu menjadi sinyal bahwa kita ini harus hijrah ke Madinah? Tidak pernah ada sih perintah seperti itu. Alaikum bil Madinah, kalian semuanya harus hijrah ke Madinah. Kalau secara logik saja, kaum muslim yang ngumpul di Makkah Madinah itu tidak cukup teman-teman. Karena Masya Allah, jamaah umrah saja mengisi masjid Nabawi itu penuhnya Masya Allah. Apalagi jika kaum muslim itu datang semua ke Makkah dan Madinah. Ya Rahman, itu penuhi. Walah, ya Allah. Jadi, ketika ada yang mengatakan bahwa hari ini kita tetap wajib hijrah ke Madinah, sepertinya itu sudah dinasak oleh hadis tersebut yang tadi saya bacakan, lah hijrata ba'dal fatah. Ada pun barangkali ini saya sambungkan sedikit ya. Lah terus gimana Ustadz? Atau gimana Mas? Kita berarti akan didatangi oleh dajjah. Ini gimana ini? Indonesia bakal didatangi dajjah lho. Guangzhou, Bandung, Jakarta, Wernusobo tempat saya, Jogokarta, Jogokarian barangkali. Tidak akan selamat dari langkahnya dajjah juga barangkali. Wallahualabesawat. Namun teman-teman semuanya, kita kan sudah diberikan SOP ya, Standard Operational Procedure ya, kayak semacam apa ya, tips dan trik dari bagian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi fitnah dajjah kan. Gak mesti dong semuanya kumpul di Madinah. Meskipun nanti di akhir zaman orang-orang itu bakal banyak sekali yang berlindung di Madinah. Dan, Imam Mahdi itu muncul di Madinah. Ada dong, spoilernya di buku itu, di buku ini. Tapi kalau saya ceritakan, nantilah dibaca aja bukunya. Imam Mahdi itu akan muncul di Madinah, kemudian para ulama notice, ini Imam Mahdi nih. Kemudian Imam Mahdi lari ke Mekah. Di Mekah dikejar oleh para ulama. Kemudian dibaya ati samping Kaabah Al-Musyarrafah, ini Imam Mahdi. Makanya saya bilang Madinah, kota masa depan, itu literally kota masa depan. Karena Imam Mahdi itu dalam hadis Rasul itu akan ditemukan pertama kali, maksudnya di notice, ketahuan, ini Imam Mahdi. itu di Madinah. Oh ini deg-degan makanya. Apakah sekalian sudah ada? Apakah sosok beliau sudah muncul? Wallahu'alam disoal. Ya, kita itu aja, ikutin SOP-nya Rasulullah menghafalkan Al-Kahfi sepuluhnya pertama, Al-Kahfi sepuluhnya terakhir. Kalau ada kabar Dajjal datang ke desa kita, jangan pernah mau ketemu sama dia. Ya, itu kata Rasulullah, larilah. larilah. Ikatlah keluargamu di rumah dan jangan biarkan keluargamu ketemu sama Dajjal. Itu kan sudah menjadi sinyal dan SOP Rasulullah untuk kita agar selamat dari fitnah Ad-Dajjal. Wallahu'alam Besawat.